Kecelakaan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan baru-baru ini akibat pengendara motor melawan arah membuat warga menginginkan pentingnya tertib berlalu lintas. Ironinya, pelanggaran melawan arah sudah sering terjadi dan seolah lumrah. Pada Kamis pagi hingga sore hari, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, lokasi kecelakaan antara tujuh motor dan satu truk terlihat sudah teratur. Menurut warga sekitar, sejak kecelakaan pada selasa pagi itu, jumlah pengendara motor yang melawan arus di Jalan Raya Lenteng Agung dari arah depok ke Jakarta sudah jauh berkurang. Seorang warga mengatakan ingin warga di lingkungannya tertib berlalu lintas untuk menjaga keselamatan bersama. Ada yang dari sekitar sini, terus dari warga luar, Sampai saya sampai dua kali ditabrak ke serempet sama yang melawan arah. Nah sekarang kalau sudah kejadian begini baru ya menguranglah yang melawan arahnya. Belajar dari kasus kecelakaan antara truk dan sepeda motor yang melawan arus, pengguna Jalan Raya juga mengaku kini lebih berhati-hati dan lebih patuh pada peraturan. Saya sih miris saja, walaupun saya sendiri pengguna Jalan Raya. Tapi untuk keselamatan jiwa dan diri kita sendiri, ya seyokianya kita mematuhi aturan-aturan lalu lintas, lampu-lambu lalu lintas. Kalau kejadian yang tempoh hari itu kan merugikan semua orang ya, terutama jiwa, si pengadara, kadang melawan arah. Pasca kecelakaan di Jalan Raya Lenteng Agung pada selasa pagi lalu untuk saat ini, kondisi dari pagi hingga sore ketika kami pantau ini cukup kondusif. Menurut penuturan warga, tadi kami sempat berbincang dengan mereka, memang sudah cukup berkurang volume kendaraan yang melawan arus dari daerah Depok menuju Jakarta. Walaupun memang diakui oleh warga, masih ada beberapa yang berani untuk nakal melawan arus. Setelah kecelakaan, polisi menempatkan mobil tilang elektronik di Jalan Raya Lenteng Agung. Polisi berharap masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas meski tidak ada mobil elektronik yang ditempatkan. Minta Handayani, Jimmy Chandra, Jakarta Ferdi Sambo terpedana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat resmi dijebloskan ke lapas kelas 2A Salimba, Jakarta Pusat. Kami sore kemarin. Dari foto yang diterima, Ferdi Sambo duduk seorang diri tanpa didampingi siapapun menghadap petugas lapas yang tengah menyelesaikan administrasi penerimaan dirinya. Selain Sambo, mantan anak buah Sambo, yaitu terpidana Riki Rizal, Wibowo, dan Kuat Maruf juga turut dijebloskan ke lapas Salimba. Kabah kumas dan protokol di JNPAS Kemenkumham, Rika Apriyanti pada Jumat pagi menyebut usai melaksanakan proses administrasi, identifikasi, dan pemeriksaan kesehatan. Ketiganya, akan menempati kamar masa pengenalan lingkungan selama 2 pekan ke depan. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Sambo, Riki Rizal, Wibowo, dan Kuat Maruf.